Pemirsa Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar upacara Hari Bela Negara ke-75 selasa pagi di halaman kantor Bupati Batanghari. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kejari Batanghari Muhammad Zubair. Peringatan Hari Bela Negara yang ke-75 pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar upacara gabungan bersama seluruh OPD serta Forkopimda Batanghari. bertempat di lapangan kantor Bupati Batanghari selasa pagi 19 Desember 2023 yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari Muhammad Zubair sekaligus membacakan teks amanah pidato Presiden Republik Indonesia di hadapan seluruh barisan peserta upacara. Dalam penyampaiannya, di zaman maju saat ini banyak tantangan yang tak terduka akan dihadapi seluruh lapisan masyarakat mulai dari ancaman fisik hingga ancaman tak kasat mata. Seperti pandemi COVID-19, konflik global hingga krisis iklim yang dapat mengganggu tautanan negara. Sehingga pentingnya ditanamkan dalam diri, jiwa bela negara untuk menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. merupakan momentum bagi kita untuk bersatu dan berkontribusi positif demi Indonesia maju yang kita cinta-cintakan. Sedara-sedara sebangsa dan setanah air, tantangan ke depan semakin tidak terduka, semakin tidak terduga. Kita bukan hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman yang tak kasat mata. pandemi, konflik global, revolusi teknologi, hingga krisis iklim telah membawa dampak dan risiko penahanan negara. Kita harus memiliki jiwa bela negara sebagai milah. Dengan momentum ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dan berkontribusi positif demi mewujudkan Indonesia maju yang dicita-citakan. selamat menikmati.